selamat menikmati banyak pria ingin menikahinya saat wanita ini berumur 25 tahun dia jatuh cinta dengan seorang pengacara miskin yang usianya jauh lebih tua darinya kira-kira bagaimana ya kisah selanjutnya apakah dia akan menikah dengan kekasih hatinya untuk lebih tahu ceritanya dengarkan sampai habis ya sebelumnya jangan lupa untuk link subscribe dulu supaya kalian bisa update video-video terbaru dari aku sosialita cantik ini bernama Blanche Monnier dia lahir pada 1 Maret 1849 di Poitiers, Perancis Blanche mempunyai ayah bernama Emil Monnier dan ibu yang bernama Louis Monnier dia memiliki seorang kakak laki-laki bernama Marshall Monnier keluarga ini adalah keluarga terpandang dan sangat dihormati di Poitiers ayahnya bekerja sebagai kepala fakultas seni Madame Monnier ibunya adalah seorang dermawan yang ramah dan keturunan dari keluarga bangsawan masa kecil Blanche berjalan dengan normal seperti gadis-gadis seumurannya Blanche adalah wanita periang dan ceria dengan rambut indah dan mata besar yang cemerlang sehingga banyak pria ingin menikahinya setelah ayahnya meninggal ibunya menjadi lebih keras dalam mendidik Blanche dan kakaknya di usia Blanche yang ke-25 tahun dia jatuh cinta pada seorang pengacara miskin dan usianya jauh lebih tua darinya ibunya tidak menentu dui hubungan tersebut dan menyeru Blanche untuk berhenti bertemu dengan pengacara tua itu tapi Blanche menolaknya dia masih seke bertemu dengan kekasihnya pada suatu hari tiba-tiba Blanche menghilang teman-temannya tidak ada yang tahu di mana Blanche berada ibu dan kakak laki-lakinya berduka atas hilangnya Blanche dan mereka tetap menjalani kehidupan mereka seperti biasa Blanche olah-olah dilupakan di mata publik Blanche Monnier adalah wanita yang sudah mati setelah 25 tahun pada 23 Maret 1901 Jaksa Agung menerima surat yang berpunyi Tuan Jaksa Agung saya mendapat kehormatan untuk memberitahu Anda mengenai suatu kejadian yang serius saya berbicara tentang seorang perawan tua yang dikurung di rumah Madame Monnier dia sering dibiarkan kelaparan dan hidup dengan sampah busuk selama 25 tahun terakhir surat itu ditulis oleh tangan dan tidak ada nama pengirinya Jaksa Agung sangat terganggu dengan isi surat itu sehingga ia menghubungi polisi setempat dan meminta mereka untuk menyelidikinya menurut polisi yang tahu daerah itu dengan baik hanya dua orang yang tinggal di alamat tersebut mereka adalah Madame Monnier dan Marcel Monnier ketika polisi sampai di sana polisi tidak diizinkan masuk sehingga polisi memaksa agar mereka bisa melakukan pemeriksaan mereka mulai mengeledah rumah lalu mereka menemukan sebuah kamar yang terkunci rapat dan berbau buih ketika mereka membongkar kunci itu mereka terkejut menemukan seorang wanita telanjang dan kurus ditutupi oleh selimut mereka lalu membuka jendela dengan susah payah karena jendela itu ditutupi oleh tirai tua dengan debu yang sangat tebal begitu cahaya memasuki ruangan mereka bisa melihat dengan jelas wanita sedang berbaring di tempat tidur kepala dan tubuhnya ditutupi selimut kotor menjijikan wanita itu adalah Blanche Monnier wanita itu terbaring pelanjang di atas kasur yang berbau busuk di sekelilingnya terbentuk kerat dari kotorannya sendiri dan banyak potongan daging sayuran, ikan, dan roti yang sudah berjamur dan banyak serangga berlarian di tempat tidurnya udara di sana sangat pengap dan sangat musuk membuat kami tidak tahan berlama-lama di ruangan tersebut Blanche terlihat ketakutan melihat orang-orang yang tidak dikenalnya lalu Blanche dimungkus dengan selimut dan dibawa ke rumah sakit Dew di Paris di mana para dokter mengira bahwa dia akan mati sementara itu Madame Monnier yang berumur 75 tahun hanya duduk di ruang keluarga sepertinya dia terpana dengan apa yang terjadi kesokan harinya Madame Monnier yang pernah meraih penghargaan dari pemerintah kota ditangkap dan dimasukkan ke dalam penjara dan para polisi berhasil mengungkap cerita yang mengerikan ia mengakui semua perlakuan kejam terhadap putrinya dia bilang dia melakukan penyekapan itu agar putrinya mau memutuskan hubungan dengan kekasihnya tapi Blanche tetap berkelas tidak memutuskannya dan itu yang membuat Madame Monnier mengurung putrinya meskipun kekasih Blanche Blanche sudah meninggal pada tahun 1885 Blanche tetap tidak diperbolehkan berinteraksi dengan orang luar kecuali dengan ibu kakaknya dan sesekali pelayan yang memberinya makanan sisa Blanche menghabiskan hari-harinya di tempat tidur kotor di tempat tidur itu juga dia makan buang air kecil dan buang air besar di rumah sakit para perawat berkata bahwa Blanche sangat senang dimandikan dan dapat menghirup udara segar dia bilang betapa indahnya warga kota yang burka berkumpul di depan sel Madame Monnier dan itu membuat Madame Monnier terkena serangan jantung Madame Monnier segera dilarikan ke rumah sakit dan meninggal 15 hari kemudian setelah kematian ibunya Marcel Monnier diadili sendirian dia dituduh menjadi kaki tangan ibunya Marcel bilang dia sudah berusaha untuk menyelamatkan Blanche tapi ibunya sangat berpuasa hingga dia terpaksa untuk mematuhi ibunya persidangan dimulai tanggal 7 Oktober 1901 4 hari kemudian Marcel dinyatakan bersalah dan dihukum 15 bulan penjara Marcel mengajukan banding dan pada tanggal 20 November 1901 dia bebas dari penjara karena dia terbukti tidak melakukan kekerasan terhadap Blanche sementara di rumah sakit Blanche Monnier bisa menambah berat badannya dan dia bisa bicara dalam kalimat pendek tapi dia tidak bisa sembuh total dan dia dipindahkan ke sanatorium di Buk pada 1913 Blanche meninggal pada usia 64 tahun dia bertahan 12 tahun setelah dia ditemukan ditawan di kamarnya sementara penulis surat yang memberitahu keberadaan Blanche tidak pernah terontak siapapun orangnya dia telah menyelamatkan Blanche Monnier dari kekejaman ibu terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton!